Dua orang pasien yang sembuh dari COVID-19 kembali bersemangat menjalani aktivitasnya. Keduanya adalah seorang guru di kota Surabaya dan seorang perangkat desa di Jumber, Jawa Timur. Mereka pun berpesan agar warga patuh pada protokol kesehatan agar tidak terinfeksi virus corona. Adalah Halimah Sa'diah, seorang guru di sekolah dasar di kota Surabaya, Jawa Timur. Wanita berusia 56 tahun ini diketahui positif COVID-19 setelah mengikuti swab masal yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Surabaya pada Agustus lalu. Meski positif, Halimah tidak menunjukkan gejala terpapar virus corona dan berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Setelah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit selama dua minggu, Halimah dinyatakan negatif COVID-19. Halimah kini bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Berkumpul bersama keluarga dan mengajar secara online. Halimah berharap masyarakat tidak meremehkan COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Waktu pertama masuk, loh saya kok diinfus, saya kok diginikan, saya kok diginikan. Ya Allah, sudah saya pasaku sih kalau memang saya harus mati, sudah saya minta aku disini kalau dimasuk, mula saya begitu. Terus saya tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa selama di rumah sakit. Hanya saya semangat, yes, aku pakai senang, saya pakai mahaji, baca Quran, saya pakai sholat, saya pakai apa. Akhirnya saya di rumah sakit itu merasa nyaman, bahkan waktu disuruh pulang itu saya tidak yakin. Duh, bayangan saya saya akan di rumah sakit paling tidak 30 atau 40 hari. Ternyata, duh, 14 hari saya disuruh pulang. Ya Allah, Alhamdulillah. Hal yang sama dialami seorang perangkat desa di desa Karangduren, kecamatan Balung, Kabupaten Jember, yakni Sulis Setiawati, usia 47 tahun. Ia dapat sembuh dari COVID-19 setelah menjalani isolasi dan perawatan. Kini, Sulis dapat beraktifitas kembali, melayani masyarakat dengan penuh semangat. Ia meminta warga yang datang ke kantor desa menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terinfeksi virus corona seperti dirinya. Kita harus menjaga imun kita lah, hanya kita sendiri yang tahu. Untuk apa, kalau kita keluar harus pakai masker, harus cuci tangan, seperti itu. Itu yang harus kita lakukan.